Halo semuanya, selamat datang di channel Sansan Kali ini gue mau ngebahas itu adalah gear event Ini adalah gear unik yang ada di event sekarang Yaitu adalah Tires Armor Tires Armor ini gue bilang jarang banget yang ambil Gue juga gak ngerti kenapa Tapi menurut gue ya lumayan lah Gak bilang gue bagus ya, menurut gue lumayan lah Disini gue bakal kasih tau kelebihan dan kekurangannya Berarti ini adalah review gear Kali ini gue akan review gear Tires Armor BDW Cara dapetnya silver udah gue kasih tau di video kemarin ya Terus disini kebanyakan orang-orang itu ngambil kepala midneck Kepala midneck nih Kepala midneck nih Sama ACC Mepistol gitu ya Sekarang sudah banyak sekali Butiran-butiran Mengganggu gitu ya Ntar rudal sama meteor-meteor kecil gitu kan Banyak banget sekarang gila Kalo War DT Aduh udah Kalo War DT Aduh udah lawannya Begituan semua anjay sekarang Oke lanjut aja Disini gue pake Armor Tires ya Ini di ceweknya ini keren banget sih sumpah Kalo lo mau liat ya Ini keren banget sih tuh Keren banget Apakah sekeren fungsinya Yoi disini gue bakal kasih tau kelelu Terus disini Gue bakal minta temen gue Beda ini armor temen gue ya Itu-itu Lo ne Banyak banget gitu ya Disini gue bakal ngasih liat ke Yaitu Trapper Pertama kenapa bang Trapper Karena Trapper itu terkadang suka mengganggu Nah oke Ada dua ya Disini pertama gue bakal praktekin armornya dulu Kekurangannya yaitu armor ini saat kita ASD Dia diem di tempat coy Jadi saat ASD dia tetep kena gitu Bisa dibilangin adalah Gumiho KW super Sedangkan untuk Arugiho lo masih bisa kabur gitu Kalo udah kena gitu Ini gue bakal ngeliat Kan kena nih Kalo Gumiho masih bisa kabur Bisa kan Ya lo pinter-pinter cari Ini aja Misalnya Kan gini nih Nah lo harus pinter-pinter gitu loh Makanya jangan SD Langsung SD Ada tips-tips-tipsnya gitu lah Gumiho Cuman gue gak ngerti cara pakenya gitu ya Makanya gue jarang Gumiho Kalo Gumiho emang buat kepepet kabur gitu loh Terus gue bakal disini Mungkin armor Armor crown Kenapa armor? Karena ini gear yang sering banget dipake itu Nah lo bisa kabur Cuman lo harus tau delay Jangan langsung ASD kayak gue tadi Jadi lo harus nunggu nih Misalnya Kayak gini Gue bakal armor nih Misalnya Nah udah di bawah Berapa detik Baru ASD buat kabur Gitu coy Kalo Gumiho lo Bisa ditanya lah Gumiho mah apa sih Bisa kabur kapanpun dimanapun gitu kan Terus ACC crown Kenapa gue set crown? Karena crown tuh emang sering dipake Nah Gitu coy Kalo lo makinnya kecepetan Dia gak bakal beraksi gitu Misalnya gini Naikin Kalo lo makinnya kecepetan Tetep bakal ada puyengnya Jadi lo makinnya emang harus agak delay gitu Nah kalo kecepetan lo bakal masih ada puyeng Jadi jangan gegabah untuk memakai armor ini Lo harus tau delay Dan Kelebihannya lagi Gear ini Itu memiliki pasif Jadi dia punya pasif Lo selain bisa nyekil kayak gini Juga dia punya pasif lagi Jadi emang Penggunaannya ada double gitu loh Yaitu adalah Mana temen gue? Helm hook Lo bisa ngeliat Dia anti copot-copot club gitu loh Si lo bisa ngeliat Anti copot-copot club tuh Udah gila Anti copot-copot club Nih ACC nya juga ACC boxing juga lo mau Contoh Liatin hub Si lo bisa ngeliat Anti copot-copot gear club Ini untuk gear Untuk hero bullyan cocok banget ya Biasanya kan lo kalo suka dibully gitu Dan ini armor ini sebenernya kayak Gumiho KW Cuman Bedanya Gumiho bisa dipake kapanpun Dimanapun Armor ini Terus dia bisa apa ya Kalo Gumiho tuh dia bisa Bisa kabur juga gitu Jadi tuh bisa sambil kabur Nah sedangkan armor ini Cuman dia bisa diambil tempat doang Yang enaknya itu doang sih Mungkin bedanya ini Nah selanjutnya juga Gue bakal ngeliat itu Armor Anubis dulu Kenapa armor Anubis? Ini perupamaan doang ya Gue mau ngeliat ke lo dulu Armor Anubis Kenapa armor Anubis? Karena kan Anubis itu Dia berubah Nah saat berubah Kita gak bisa armor nih Armornya kekunci Cuman bisa Gumiho doang Kalo Apa ya Mungkin kekurangannya salah satunya itu ya Gue belum nyoba Tes kalo jadi pampir Sama kalo jadi Mumi Pas jadi Vudu gitu ya Gue belum tes Karena emang gak ada Hero Magir ya bos Kalo ada yang mau sponsor Boleh gak? Oke lanjut aja Sekarang gue bakal nyoba flash Yaitu Tau ya Oke disini gue bakal nyoba Flash Lu bisa ngeliat situ ada tameng kan Lu bisa ngeliat tameng merah disini Lu bisa ngeliat tameng merah disitu Itu bakal gue kasih liat ke lu Dan saat kita Dan saat kita ASD dulu Nah saat kita ASD Kita juga jadi cepet Full speed gitu ya Full speed Gak ngerti gue juga fungsinya full speed buat apa gitu Ngejar mungkin Habis ASD Ngejar gitu Aneh Nah disini gue bakal kasih liat Armor ini Glacier Dan Armor Flash Terus Hup Tuh Dia bisa kebal terhadap armor itu Dan juga gimana ya Cuman gini temen temen Dia tuh ada Adela ini Misal gue tahan nih Set Dia tuh bakal tetep kebobol Misal gue pake helm ini nih Kayak ada ASD Eh sorry Iya armornya Tuh bakal tetep tembus Jadi emang ada batas Kebalnya gitu loh Nih Tuh Itu kelebihannya Mungkin itu tuh temen Kekurangannya ya tadi Kalo kita anggap lagi Mode yang lain gitu Misal lu Lu kena Tadi Seperti kena tadi gitu ya Lu gak bisa gitu Saat lu jadi non-human gitu kan Lu bener-bener Genap banget sih Tapi Tetep ya tamengnya Tembus sama SD Jeyus Cuman SD Jeyus Kayaknya bisa deh Coba nih Sabar boses dulu Tuh Tapi dia bisa ngebatalin gitu loh Itu kelebihannya mungkin ya Menurut gue Apa ya Kesimpulan dari hero ini Kesimpulan gue dari hero ini Ini adalah Gumiho KW Gumiho KW Super Jadi dia memang bisa Tuh Dia bisa dalam keadaan apapun Sepertinya Gumiho Cuman Bedanya dia cuman Bisa diam di tempat Dia gak bisa Sampai Lepas gitu loh Gak kayak Kalo Gumiho Kok dia bisa sambil kabur nih Ya kan Kalo dia kan Kalo ini cuman bisa Nah Gumiho bisa gitu Kalo ini cuman Diam di tempat Diam di tempat Tuh Dia gak lari Jadi saat ada Musuh yang Bisa dibilang skillnya lama gitu kan Ini contohnya Seperti rapper ini Tuh kan Dia diam di tempat Jadi kita gak bisa kabur Kalo Gumiho bisa sambil kabur Kelebihannya gitu coy Ada lebih kekurangannya Si gear Tires ini Dan menurut gue Worth it Atau enggak abang Ngambil gear itu Menurut gue Untuk Ini ya Sekali lagi Ini menurut gue Untuk gear bully Misalnya untuk Ditaruh di Hero defense Lu misalnya Kayak gue nih Gue pake hero defense nya ini ya Hero defense gue ini Meskipun Di patchnya kecil Karena gue emang Jarang pake hero Kalo defense nya Lu misalnya Kena Bullian gitu kan Biasanya kan orang-orang Pake hero yang Armor nya Arthur gitu Apabila lu dicopot Gearnya Wasalam gitu kan Udah gitu Jatoh gitu Gearnya copot jatoh Terus temen lu Gak punya time gate Armor time gate gitu Btw untuk lu yang gak tau Armor time gate itu Spawn gear Jadi kalo Udah jatoh Gak ada armor time gate Udah Pension aja udah Gitu Jadi bener-bener Time gate apa-apa ya Tau udah gue lupa Pokoknya gitu Itu Nah Menurut gue cocok banget Armor itu Dipasang ke hero ini Karena saat lu Pembulian Misalnya saat lu dibully Helm sama Ya pokoknya Set gear lu tuh aman gitu Gak copot-copot Clep gitu kan Jadi Helm hook ini Tetep aja Gimana ya Tetep aja gak guna gitu Dan sedikit lagi Menurut gue Delay dari Delay dari Apa Tyrus armor Itu lumayan Karena gue bilang lumayan Lumayan lama gitu ya Kayak Gumiho gitu Gumiho disini kan Tadi gue udah ngetes Dia 50 aja Plus 50 itu Dia sekitar 23 detik Kalo gak salah 22 atau 21 detik Pokoknya Dantara segitu Lupa gue 21 kayaknya Jadi kurang lebih Jadi kurang lebih Sebenernya Itu sama kayak Gumiho gitu Untuk lu yang gak tau ya Gumiho juga Delanya lumayan lama Jadi kurang lebih Sama lah Nah terus juga Mungkin Bisa dibilang Armor ini mirip Armor Jinrah ya Armor Jinrah gitu Kurang lebihnya Mungkin segini aja Video gue Setelah review Gear Tyrus Yang menurut gue Bagus Yang menurut gue Bagus Asal Ditaruh Hero yang benar Gitu coy Kalo lu asal Taruh hero Menurut gue Kurang worth it Karena kaburnya Juga nanggung Kaburnya nanggung Gitu bos Gak kayak Gear-gear yang lain Gak kayak Gumiho Kaburnya ini nanggung Jadi menurut gue Worth it atau enggak Worth it Asal lu taruh hero Yang benar Gitu coy Oke mungkin Segitu aja Review gear kali ini Maaf kalo lama Karena gue Menjelaskannya secara Detail gitu Detail gitu coy Mungkin segini aja videonya Jangan lupa like Comment See you next time Ya maaf Ini adalah review gear Terlama gitu Cuman detail gitu ya Bye-bye semua